Yang ketiga, kalau sudah besar belum tentu berbuah, iman kita harus berpindah dari iman mandul ke iman berbuah. Masih ingat kisah wanita yang mengurapi Yesus, kan Yesus diundang makan sama orang farisi kan, diundang makan sama orang farisi, nah kebiasaan di sana kalau orang datang kan jalan kaki, pakai sepatunya model yang kayak sendal kebuka debu, bercampur keringat, bercampur panas atau musim dingin, itu biasanya disediakan air untuk mereka membasu kaki. Bahkan tamu-tamu yang terhormat kakinya itu dicuciin, begitu ceritanya. Nah apa yang terjadi? Yesus gak dikasih air, gak dicium, itu mannernya orang, kalau datang itu dipeluk, dicium, diundang tapi tidak diperlakukan dengan baik. Sering kali dalam hidup kita, kita jadi anak Tuhan, undang Yesus ada di hati kita, tapi Yesus tidak diperlakukan dengan baik. Iman, imannya besar tapi gak berbuah. Nah ada tiga action plan yang kita bisa belajar, Yesus ngajarin tiga tadi, yang pertama adalah gini, kita mesti punya honor, mesti punya hormat, ada tata caranya, ada etikanya, paling enggak siapin air lah kalau tamu datang tuh basu kaki. Kebanyakan kita gak bisa berbuah dalam hidup, buah kan macam-macam, ada buah keuangan, ada buah bibir yang memuliakan Tuhan, ada buah karakter, ada buah karya terbaring, ada buah roh kasih, suka cita, ada mesja terah, banyak kita gak berbuah karena attitude kita. Contoh dari dengerin kotbah. Mbak ibu saudara, semua yang kita punya ini milik Tuhan, tapi Tuhan ngajarkan kita untuk membawa perpuluhan kepada Tuhan. Itu sebagai tanda syukur, tanda cinta, tanda hormat sebagai materai, buah yang kita miliki dalam hidup 100% tuh punya Tuhan. Ah pendeta di gereja kok ngomongin duit, baru ngomong gitu aja sikap hormat udah turun. Keintiman selalu menghasilkan buah. Imanmu mungkin besar, tapi kalau belum menghasilkan buah, pohon mangga kodratnya menghasilkan buah apa? Mangga, pohon duren kodratnya menghasilkan buah apa? Duren berarti kita kodratnya menghasilkan apa? Jiwa-jiwa baru. Anak saya udah tujuh apa gak cukup? Bagus. Tapi firman Tuhan masih terus berlaku. Kita masih mau hidup sampai 80 tahun, sampai 90 tahun, lebih panjang, umur sehat, diberkati, kita senang. Tapi firman beranak cucu penuhi bumi gak selesai sampai anak tujuh. Tuhan mau kita lahirkan jiwa-jiwa baru lewat kehidupan kita. Cuma keintiman dengan Tuhan yang membuat kita bisa melahirkan jiwa-jiwa baru. Yang berikutnya apalagi pengorbanan. Tuan kita kan ada beberapa versi kan, katanya ada yang menafsirkan. Itu adalah bentuk tabungan di masa dulu. Kalau sekarang kan bisa di emas, di kripto, deposito, macem-macem kan? Tapi dulu dibeli minyak wangi. Jadi itu caranya gak bisa disemprot kayak sekarang set-set gitu, dipecahin. Itu nilainya satu tahun gaji. Yang lain gak nyambut dia, gak ngasih air, gak ngasih ciuman, gak ada keintiman. Tapi dia berikan yang terbaik, itu bicara pengorbanan. Iman boleh besar, tapi harus berbuah. Untuk berbuah perlu pengorbanan. Sampai jumpa di video selanjutnya.